Selanjutnya, seperti arus mudik lebaran, pihak Kepolisian Republik Indonesia menerapkan kebijakan sistem satu arah saat arus balik berlangsung. Sistem pengaturan ini dinilai efektif untuk mencegah kemacetan. Sistem pengaturan ini dinilai efektif untuk mencegah kebijakan. Penerapan sistem satu arah ini juga diterapkan saat arus balik. Bagi masyarakat, penerapan sistem satu arah kali ini sangat membantu pelancaran perjalanan para pemudik yang akan kembali ke perantauan. Dengan adanya One Way ini juga merasakan manfaatnya banget, jadi lancar, jadi lebih cepat dari yang biasanya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Ini efektif karena gak macet jadi tidak ada gitu, jadi enak lah gitu. Jalan lancar? Jalan lancar. Masyarakat pun memberikan apresiasi terhadap pihak Kepolisian yang telah membuat perjalanan saat arus balik ini lancar. Selain itu, mereka juga meminta maaf karena perjalanan balik ini berdampak pada warga yang ingin melakukan perjalanan ke arah Jawa Tengah. Untuk pihak Kepolisian yang melaksanakan kegiatan One Way ini juga terima kasih sudah diadakan kegiatan ini. Terus juga semoga untuk Kepolisian juga tetap semangat. Tetap semangat untuk menjalankan tugasnya itu, walaupun banyak dimarah-marahi. Ya terima kasih banyak buat Bapak Polisi, jadi kita merasakan senang lah karena tidak kena macet di acara mudik terima. Warga yang kena dampak One Way ya kita mohon maaf juga karena ya merasa terganggu untuk One Way ini, jadi mohon maaf. Sesuai dengan tujuan Kepolisian Republik Indonesia, dalam mudik tahun ini adalah mudik aman, nyaman, dan sehat. Masyarakat pun diharapkan bisa menikmati mudik tahun ini. Semoga kemampuan sudah dihormat. Semoga kemampuan sudah dihormat. Semoga kemampuan sudah dihormat. Terima kasih. Terima kasih.